Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini admin kembali melakukan pemupukan pada persemayan CMK Karisma yang saat ini usianya sudah 15 hari setelah semai, kita menggunakan pupuk ini POC Putri Malu kalau teman-teman mau tahu cara pembuatannya silahkan klik yang ini teman-teman ya nah selain itu kita juga akan menggunakan NPK 16 dan triko cair untuk pemupukan hari ini usia ke 15 hari setelah semai ya sebelumnya kita buka dulu teman-teman ya untuk kita sama-sama lihat seperti apa hasilnya setelah waktu 12 HSS itu kita melakukan pemupukan menggunakan NPK 16, magnesium sulfat dan kalsium nitrat teman-teman ya nah makanya hari ini admin akan tambahkan yang organik karena untuk usia 12 hari setelah semai waktu itu kita tidak menggunakan pupuk organik nah makanya untuk usia 15 hari setelah semai ini admin akan tambahkan dengan pupuk organik teman-teman semua seperti yang teman-teman saksikan pada video ini seperti ini hasilnya teman-teman ya setelah dipupuk menggunakan NPK 16 magnesium sulfat dan kalsium nitrat jadi ini adalah merupakan testimoni teman-teman ya untuk teman-teman yang belum pernah mencoba silahkan lihat sendiri ya ini testimoninya aman terkendali teman-teman ya seperti yang teman-teman saksikan ya sekarang malah sudah mau berdaun 4 ya daun 2 tapi di tengahnya ini sudah ada daun 2 lagi dan ini menandakan akan berdaun 4 ya paling 2-3 hari ke depan ini akan berdaun 4 ya karena yang 2 masih kecil teman-teman ya ini testimoni asli teman-teman ya terbukti kita walaupun menggunakan pupuk kimia waktu 12 hari setelah semai itu Alhamdulillah berhasil subur bagus tanpa ada hambatan teman-teman ya ini testimoninya seperti ini teman-teman dan ini ini juga testimoni untuk yang botak ini teman-teman ya Alhamdulillah yang barisan ini aman ya jadi si jamurnya tidak meluas walaupun waktu itu kena jamur disini teman-teman ya tapi tidak meluas ya Alhamdulillah untuk yang lainnya selamat ya ini juga testimoni pengocoran trikoderma waktu umur 8 hari setelah semai artinya sudah 1 minggu dari pengocoran trikoderma dan seperti ini hasilnya teman-teman ya makanya teman-teman saksikan terus Maman Arja Channel ya teman-teman nah untuk selanjutnya karena kita akan melakukan pemupukan maka ininya kita tutup lagi teman-teman ya outputnya kita tutup lalu untuk selanjutnya kita akan lakukan pemupukan teman-teman untuk pupuk hari ini teman-teman ya ini kita akan gunakan pupuk organik dan juga ini juga merupakan aplikasi dari pupuk Maman Arja Channel yang mungkin saja teman-teman sudah menyaksikan video cara pembuatannya pada bulan lalu teman-teman ya nah kita juga akan gunakan ini NPK 16 dan Triko Cair untuk hari ini teman-teman ya nah pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua untuk aplikasi dari Triko Cair dan juga ini teman-teman ya Mol Putri Malu nah untuk Triko Cairnya kita akan gunakan 100 ml teman-teman ya jadi saran admin ya nanti teman-teman nonton lagi Maman Arja Channel untuk 3 atau 1 minggu ke depan ya teman-teman jadi teman-teman bisa menyaksikan nantinya untuk hasil dari aplikasi pupuk ini ya karena proses pembuatannya juga ada pada video Maman Arja Channel ya 1 bulan yang lalu nah jadi teman-teman bisa menyaksikan nanti hasilnya seperti apa untuk aplikasi dari Mol Putri Malu ya atau POC dari Putri Malu jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan langsung hasilnya seperti apa nah untuk hari ini kita akan coba aplikasikan teman-teman ya karena proses fermentasinya sudah selesai ya ini sudah 1 bulan ini sudah jadi sudah siap digunakan untuk memupuk tanaman teman-teman ya ya untuk dosisnya tadi itu 100 ml untuk Putri Malu dan 100 ml untuk triko cairnya dan untuk NPK 16 kita masih gunakan 2 sendok teman-teman ya per 10 liter air ya 1 2 2 sendok untuk NPK 16 jangan lupa kita aduk teman-teman ya supaya tercampur NPK 16 nya ya NPK 16 ini mudah larut teman-teman ya diaduk seperti ini saja mudah larut karena NPK ini nitrat untuk nitrogen jadi ini aman untuk persemayan cabai teman-teman ya dan kalau teman-teman tidak percaya juga masih silahkan teman-teman tonton pada video momad arja channel 3 hari yang lalu persemayan ini juga di kocor menggunakan ini NPK 16 dan hasilnya alhamdulillah bagus teman-teman ya dan kali ini untuk 15 hari setelah semua ini admin juga akan aplikasikan lagi ini NPK 16 nya oke teman-teman untuk punya momad arja channel ini seperti ini ya karena sudah ada plastiknya pada irigasinya jadi kita hanya ngocor pada irigasinya saja teman-teman ya dan untuk cara pembuatan irigasi ini juga sudah admin share ke teman-teman semua pada video beberapa hari yang lalu teman-teman ya selamat menikmati ya kita kocor-kocorkan teman-teman ya sampai rajikan bubuk ini habis teman-teman ya 10 liter ini cukup untuk persemayan segini teman-teman ya oke teman-teman oke teman-teman kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik menggunakan media semai seperti ini bisa teman-teman coba ya untuk membuatnya karena kita mudah dalam aplikasi pemupukan kalau kita punya media semai seperti ini oke teman-teman jadi seperti itu sharing dari Maman adeje channel untuk persemayan usia 15 hari setelah semai bisa teman-teman saksikan sendiri ya untuk daunnya sudah mulai berdaun 4 walaupun yang 2 besar yang 2 nya kecil intinya berdaun 4 untuk 15 hari setelah semai jangan lupa saksikan untuk hasil yang pemupukan hari ini pada video berikutnya nah admin kembali sharing teman-teman ya kalau untuk sudah usia 15 hari setelah semai ini tutup dengan keranjang seperti ini ya bisa dengan jaring bisa juga dengan bahan lain intinya sinar matahari harus masuk teman-teman ya oke teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati